Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad Saudara-saudaraku sahabat penyanyi Islam Channel Yang dirahmati Allah SWT Dalam beberapa waktu terakhir Kasus-kasus anak yang menggugat orang tuanya ke pengadilan semakin marak diberitakan Ada karena hal sepele Misalnya karena permintaannya tidak dipenuhi sampai ke hal warisan yang dituntutnya Fenomena apakah ini? Akankah makin banyak anak yang mendurhakai orang tuanya? Lantas bagaimana hukum anak durhaka ini menurut pandangan syariat? Dalam Islam orang tua memiliki kedudukan yang mulia Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua Dan kemurkaan Allah bergantung dari kemurkaan orang tua Hadis riwayat Tirmidzi Ibn Hibban dan Al-Hakim Maksud dari hadis ini adalah Allah akan meridhoi kita jika orang tua kita meridhoinya Dan apabila orang tua kita merugah kepada kita Maka Allah pun begitu Karena itu jika anak mendurhakai orang tuanya Maka itu termasuk dosa besar Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan azab kepadanya Saudara-saudaraku sahabat penyar Islam channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa sesungguhnya jasa orang tua terhadap anaknya sangatlah besar Fakta ini tidak bisa diingkari oleh siapapun juga Seorang ibu telah mengandung anaknya dalam keadaan lemah dan susah Dia menyambung nyawa untuk melahirkan anaknya Kemudian memelihara dan menyusui dengan penuh kelelahan dan perjuangan selama dua tahun Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan sebagian jasa tersebut dalam firmannya Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula Mengandungnya sampai menyepihnya adalah 30 bulan Quran Surat Al-Ahqab ayat 15 Demikian juga sang bapak menantang panas dan hujan guna mencukupi kebutuhan keluarganya Sehingga tidak heran jika keduanya memiliki hak yang harus dipenuhi oleh sang anak Bahkan hak orang tua itu mengiringi hak Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak Quran Surat An-Nisa ayat 36 Berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban yang utama hak kedua orang tua itu melebihi manusia manapun Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan hal ini dalam sebuah hadisnya Dari Abu Hurairah Ia berkata Seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW lalu bertanya Wahai Rasulullah siapakah orang yang paling berhak mendapatkan perbuatan kebaikanku Beliau Nabi Muhammad SAW menjawab Ibumu Lelaki itu bertanya lagi kemudian siapa Beliau Nabi Muhammad SAW menjawab Ibumu Lelaki itu bertanya lagi kemudian siapa Beliau Nabi Muhammad SAW menjawab Ibumu Lelaki itu bertanya lagi kemudian siapa Beliau Nabi Muhammad SAW menjawab Bapakmu Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Bahkan kewajiban berbakti kepada orang tua itu melebihi kewajiban jihad Al-Fisabilillah An'abdillahi ibn amri ibn al-asih Qala Aqbala rajulun ila Nabi SAW Dari Abdullah bin Ammar bin As Ia berkata Seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad SAW lalu berkata Aku berbaikat kepadamu untuk hijrah dan berjihad Aku mencari pahala dari Allah Nabi Muhammad SAW bertanya Apakah salah satu dari kedua orang tuamu masih hidup Dia menjawab Bahkan keduanya masih hidup Nabi Muhammad SAW bertanya lagi Apakah kamu mencari pahala dari Allah Dia menjawab Ya Nabi Muhammad SAW bersabda Kalau begitu pulanglah kepada kedua orang tuamu Lalu temanilah keduanya dengan sebaik-baiknya Hadis riwayat Muslim Saudara-saudaraku sahabat penyanyi Islam channel Yang dirahmati Allah SWT Durhaka kepada orang tua adalah termasuk dosa besar Selain memerintahkan birrul walidain Artinya berbakti kepada kedua orang tua Agama Islam juga melarang Ukukul walidain durhaka kepada kedua orang tua Bahkan memasukkannya ke dalam dosa-dosa besar Yang mengiringi syirik Banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan hal ini Antara lain Sabda Rasulullah SAW An'abdillahi ibn Amrin Radiyallahu anhumakala Ja'a'arabiyun ilan nabi Sallallahu alaihi wasallamata Ya Rasulullah Malkaba'id Kala al-ishraku billah Kala summa mada kala Summa ukukul walidain Kala summa mada kala Al-yaminul gomus Kultu Wa mal-yaminul gomus Kala alladhi yaktati'u malam ri'in muslimin Kuafiha kathibun Dari Abdullah bin Amar Ia berkata Seorang Arab baduy datang kepada Nabi Muhammad SAW Lalu berkata Wahai Rasulullah Apakah dosa-dosa besar itu? Beliau menjawab Isyrah Artinya menyekutukan sesuatu dengan Allah Ia bertanya lagi Kemudian apa? Beliau menjawab Kemudian nurhaka kepada kedua orang tua Ia bertanya lagi Kemudian apa? Beliau Nabi Muhammad SAW menjawab Sumpah yang menjerumuskan Aku bertanya Apa sumpah yang menjerumuskan itu? Beliau Nabi Muhammad SAW menjawab Sumpah dusta Yang menjadikan dia mengambil harta seorang muslim Hadis riwayat Bukhari Walaupun kedudukan orang tua begitu tinggi Tetapi banyak orang melupakan tuntunan agama yang suci ini Mereka tidak peduli lagi dengan hak mereka Dan tidak menunaikannya sebagaimana mestinya Di antara bentuk-bentuk Ukukul walidain Ukukul walidain adalah lawan dari Birul walidain Berbakti kepada kedua orang tua Durhaka kepada kedua orang tua Artinya ialah tidak mentaatinya Memutuskan hubungan dengan keduanya Dan tidak berbuat baik kepada keduanya Saudara-saudaraku sahabat penyanyi Islam channel Yang dirahmati Allah SWT Fenomena durhaka kepada kedua orang tua itu sangat banyak Yang pertama Mengucapkan perkataan yang menunjukkan tidak suka Seperti ah atau semacamnya Dengan demikian juga membentak dan bersuara keras kepada kedua orang tua Allah SWT berfirman Dan Tuhanmu telah memerintahkan Supaya kamu jangan beribadah kepada selain dia Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya Jika salah seorang diantara keduanya Atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah Dan jangan kamu membentak mereka Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia Quran Surat Al-Isra ayat 23 Saudara-saudaraku sahabat penyanyi Islam channel Yang dirahmati Allah SWT Jika ada kata yang lebih ringan dari ah yang menyakitkan orang tua Tentu sudah dilarang juga Ketika mengucapkan ah kepada kedua orang tua sudah dilarang Apalagi mengucapkan kata-kata yang lebih kasar dari itu Atau memperlakukan mereka dengan buruk Maka itu lebih terlarang Yang kedua mengucapkan perkataan Atau melakukan perbuatan yang menyebabkan orang tua bersedih hati Apalagi sampai menangis Yang ketiga bermuka masam dan cemberut kepada kedua orang tua Sebagian orang didapati sebagai orang yang pandai bergaul Suka tersenyum dan berwajah ceria bersama kawan-kawannya Namun ketika masuk ke dalam rumahnya Bertemu dengan orang tuanya Dia berbalik menjadi orang yang kaku dan keras Berwajah masam dan berbicara kasar Alangkah celakanya orang yang seperti ini Padahal seharusnya orang yang dekat itu lebih berhak terhadap kebaikannya Dan yang keempat adalah mencelak orang tua Baik secara langsung maupun tidak langsung Al-Abdillah ibn Amr ibn al-As Anna Rasulullah s.a.w. s.a.w. Minalkaba irishat murrajuli walidayhi Qalu ya Rasulullah Hal tashtimur rajulu walidayhi Qala na'am Yasubu abar rajul Payasubu abahu Wayasubu ummahu Wayasubu ummahu Dari Abdullah ibn Amr ibn al-As Bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda Termasuk dosa besar Yaitu seseorang mencelak dua orang tuanya Mereka bertanya Wahai Rasulullah Apakah orang yang mencelak dua orang tuanya Beliau Nabi Muhammad s.a.w. menjawab Ya Seseorang mencelak bapak orang lain Lalu orang lain itu mencelak bapaknya Seseorang mencelak ibu orang lain Lalu orang lain itu mencelak ibunya Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Dan yang kelima adalah memandang sinis kedua orang tua Yaitu memandangnya dengan sikap merendahkan Menghinakan atau kebencian Yang keenam Malu menyebut mereka sebagai orang tuanya Sebagian anak diberikan kemudahan oleh Allah s.w.t. dalam masalah duniawi Sehingga ia menjadi orang yang terpandang di hadapan masyarakat Namun sebagian mereka kemudian merasa malu mengakui keadaan orang tuanya yang terbelakang di dalam soal tingkat sosial dan ekonominya Yang ketujuh Memerintah orang tua Seperti memerintah ibu untuk menyapu rumah Mencuci baju Menyiapkan makanan Tindakan ini tidak layak Apalagi jika ibu dalam keadaan lemah Sakit Atau sudah tua Namun jika sang ibu melakukan dengan suka rela dengan senang hati Dalam keadaan sehat dan kuat Maka tidak mengapa Dan yang kedelapan adalah Memberatkan orang tua dengan banyak permintaan Sebagian orang banyak menuntut orang tuanya dengan berbagai permintaan Padahal orang tuanya dalam keadaan tidak mampu Ada anak yang meminta dibelikan baju-baju model baru Handphone baru Sepedah motor Atau lainnya Bahkan ada seorang yang sudah menikah Kemudian meminta orang tuanya untuk dibelikan mobil Atau dibuatkan rumah Atau meminta uang yang banyak Dan semacamnya Dan yang kesembilan adalah Lebih mementingkan suaminya daripada orang tuanya Sebagian orang lebih mentaati suaminya daripada mentaati kedua orang tuanya Sebagian orang berlebihan dalam menampakkan kecintaan kepada suaminya di hadapan orang tua Tetapi pada waktu yang sama Ia bersikap kasar kepada orang tuanya Yang kesepuluh Meninggalkan orang tua ketika masa tua atau saat membutuhkan anaknya Sebagian anak ketika menginjak dewasa memiliki pekerjaan yang mengharuskannya untuk meninggalkan orang tuanya Lalu ia sibuk dengan urusannya sendiri Sehingga sama sekali tidak melakukan kebaikan untuk orang tuanya Baik dengan doa Bantuan uang Tenaga Maupun lainnya Inilah diantara bentuk-bentuk kedurhakaan yang harus ditinggalkan Demikian juga bentuk-bentuk lainnya yang merupakan kedurhakaan Maka harus dijauhi Saudara-saudaraku sahabat penyelislam channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Melembutkan hati kita Memberikan taufik hidayah inaya Untuk bisa merasakan Bahwa kita ini adalah seorang anak Yang dilahirkan dari seorang ibu Yang mana ibu pada saat melahirkan kita Bertaruh hidup dan mati Untuk membesarkan kita sampai sekarang ini Maka sadarlah Wallahu'alam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh